Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Pipu. Wah, biasanya kan kalau lihat video Tanboikun itu, dia sedang makan ya, mukbang. Nah, kali ini dia buat martabak nih, martabak maca yang seperti ini. Wah, kelihatannya mudah dan enak ya. Tapi apa benar begitu? Langsung saja kita coba dan kita buktikan ya, seperti apa ini rasanya. Apakah ini memang benar-benar enak? Pertama-tama, kita tuangkan 3 bungkus coklat tos maca. Kemudian kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Setengah sendok teh baking powder. Seperempat sendok teh baking soda. Seperempat sendok teh garam. Satu butir telur. Sekarang kita aduk-aduk sebentar ya, sebelum nanti kita tambahkan air. Ini kita aduk-aduk dulu supaya rata. Sekarang kita tambahkan air sedikit-sedikit. Nah, ini tidak jelas nih takarannya. Nanti saya beritahu ya, saya pakai berapa airnya. Totalnya akhirnya saya pakai 100 ml air ya. Kalau sudah seperti ini, sudah ya. Tinggal kita masak sekarang. Sudah saya panaskan ya wajan dan sudah saya olesi dengan sedikit margarin. Sekarang kita tuang adonannya. Ini saya bentuk dululah pinggirannya ya. Supaya jadi ada yang crispy-crispinya itu. Oh, tidak rata. Kalau dia sudah berlubang-lubang, ini kita berikan gula pasir ya. Tidak perlu terlalu banyak. Segitu saja cukup lah. Yuk, sepertinya sudah matang ya. Sekarang akun kita ongkot. Sekarang kita olesi margarin ya. Ini sih sesuai selera masing-masing saja. Kalau saya tidak terlalu suka margarin terlalu banyak ya. Karena jadi berlemak sekali, berminyak. Sekarang kita parut keju di atasnya. Dan kita berikan kental manis ya. Kalau tanboikun sih tidak pakai kental manis. Tapi kalau menurut saya, kurang lengkap rasanya. Kalau keju ini hanya keju saja. Ya, tidak usah terlalu banyak ya. Asal yang penting kejunya ini jadi lengket-lengket. Dan tidak asin saja rasanya ya. Akhirnya selesai juga. Saatnya kita coba. Mari kita makan. K 머리 patak sama. Tapi namun. Ya, Łuk. Ya, Master Bum. Ya, tahu. Ya, السwooat même ada makin-tv. Ya, sudahturul. Ya, anak pourquoi ne pul California. Ya, anak always pelanggarin-tv. Ya, anak juga bisa kau produk pakai leaves yang tidak pelanggarin. Ya, anak. Bingung saya, rasanya sih lumayan lah, tapi ini bukan martabak ya, kalian bisa lihat tidak nih, ini lebih mirip teksturnya itu seperti apa ya, seperti cake pisang ya, semacam itu ya, jadi ini di dalamnya ini tidak kenyal ya, kalau martabak manis itu kan biasanya adonannya itu kenyal-kenyal ya, mirip-mirip seperti bika ambon ya, seperti itu ya, kalau ini tidak seperti itu, walaupun berlubang-lubang ya, tadi permukaannya, bahkan lubangnya itu besar-besar sekali, tapi ini teksturnya bukan mirip martabak ya, benar-benar ini seperti cake jadinya. Cuma karena intensinya itu kan, kita mau buat martabak ya, jadi bisa dibilang sih ini gagal ya, sebab jadinya bukan martabak, ya walaupun rasanya sih, ya lumayan lah, not bad ya, cuman kalau saya tidak terlalu suka ya, ya menurut saya sih matcha itu diminum sajalah ya, sepertinya memang lebih enak begitu, sebab baunya itu ya, aroma matcha, jadi coklatos ini kan cukup kuat ya, dan kalau dimakan dengan isian lain ya, seperti agak nabrak kalau menurut saya, dan ini dimakan dengan keju, jadinya seperti makan keju, dan sabun ya, karena ada wangi-wangi yang tidak biasa begitu, ya begitulah, menurut saya seperti itu ya. Nah, kalau kalian yang penasaran, mau coba juga, ya boleh lah, barangkali kalian hasilnya berbeda, atau kalian punya pendapat yang berbeda ya, cuman ya kalau saya sih tidak suka ini, bagaimana ini tanbo ikun resepnya, dan lagi, tadi juga itu takaran airnya tidak jelas ya, entah itu berpengaruh atau tidak, ya tapi mau bagaimana, soalnya resep dari sananya, tidak ada takaran yang jelas, jadi ya begitu. Baiklah, saya rasa sampai disini dulu video kali ini, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan di-share ya, ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian kenal, supaya mereka juga bisa tahu, seperti apa hasilnya, kalau mencoba resep Marta Maktan Boykun. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dodok!